Polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait kasus penemuan mayat dalam toren di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Fakta-fakta ini didapat dari hasil autopsi yang dilakukan terhadap jasad korban. Pertama, polisi menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda luka yang dialami Devi Karmawan alias Depoy. Kondisi mayat dan pakaian dalam keadaan basah. Tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Ujar Kepala Rumah Sakit, RS, Polri Kramat Jati Brikjen Pol Haryanto, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Kedua, Haryanto mengungkapkan, Devi Karmawan, 27, masih hidup saat terendam air di dalam toren rumah warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Saat terendam atau tenggelam di air, kondisi masih hidup, ucapnya saat dikonfirmasi kompas.com kemarin. Ketiga, berdasarkan hasil autopsi, Haryanto memastikan tidak ditemukan luka pada tubuh mayat pria tersebut. Meski begitu, jasad Devi disebut mengalami pembusukan lanjut. Hasil autopsi ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibunda Devi, Darmiyati, 55, yang merasa janggal dengan kematian anaknya. Penemuan jasad pria dalam toren air menggegerkan warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Kondisi jasad sudah membengkak dan diduga tewas lebih dari sehari. Jasad tersebut merupakan warga Pondok Aren bernama Devi Karmawan, 27, atau Akrab di Sapa Devoy. Selamat menikmati. Selamat menikmati.